jadi namun ketika Rasulullah benar-benar sangat indah bahkan lebih indah daripada dari surga enggak mungkin orang enggak terpaham enggak mungkin orang enggak terpaham sampai para sahabat sakin cinta ikan di Nabi ada tombak ada panah ada pedang yang menuju kepada Rasulullah ini tubuhnya yang dijadikan tamat biar sayang kenapa nggak apa-apa yang penting orang yang saya cintai selama jadi waktu perang ukut Rasulullah kan kalah pasukan rumah tidak tidak mau tetap di atas akhirnya dibantai terus pasukan Islam kalah dibalik sama sendiri Salman Al-Farisi namanya ini waktu itu belum Islam akhirnya nabi kalah sampai tersudut semuanya senjata-senjata orang kafir menuju kepada Rasulullah karena misi mereka perang membunuh Rasulullah agar Islam tidak tersebar lagi Hai anu para sahabat nama pedang pak nama tombak panah menuju rupanya Hai pakai bumbu dan iku mereka puas walaupun dibaca di mana puas karena apa demi menyelamatkan orang yang sangat dicintai enggak mungkin enggak cinta nih bahkan sampai wanten tiang-tiang kafir ini menjadi mata-mata menjadi mata-mata menyusup ke pasukan Islam apa yang dilakukan umat Islam awal beliau kanji nabi itu wujud sisa wujudnya Rasulullah nama sahabat berubut seakan-akan sampai kaya-kaya kat sini patahin pintaan-pintaan hampir ingin saling adu jotos gara-gara royoan berkah sisa wujudnya kanji nabi akhirnya si mata-mata ini wah aneh untuk menuju membunuh kanji nabi ini yang sulit orang-orang di sekelilingnya itu sangat mencintai seperti itu sangat mencintai berarti namun kebaikan Rasulullah kepada para sahabat ya maksimal nggak mungkin orang itu siap mati orang lain kalau enggak enggak merasa utang jasa enggak merasa cinta enggak mungkin kok sate enak lapak mati-matinya mati kan dengan tapi ini apa sahabat daripada beliau yang saya cinta ini meninggal Hai sampai ada wanita itu ketika Rasulullah pulang dari perang selesai Rasulullah pulang ada seorang wanita yang datang suami meninggal Hai ya enggak papa bagaimana kabarnya Rasulullah anak mau meninggal ya enggak papa Bagaimana kabar sampai keluarganya ini meninggal semuanya tetap yang ditanyakan Bagaimana kabar di uji dengan meninggalnya keluarga itu lebih muda bagi saya daripada di uji ditinggalkan oleh kecintaan para sahabatnya Hai lagi tanggih tak mungkinlah cinta kepada Rasulullah seperti itu yang ini buat nanti kenalkan dengan yang ini belajar ladis belajar sirok sejarah ini penting Hai yang lalu lari-lari ini ngaji sama ilmahamadiyah bersani kenal sama-sama kadang itu kita ngaji bukit-bukit-bukit-bukit-bukit kali sosok kan jenap kurang begitu kenal kurang begitu kan yang aneh omgulomi sempat kaget sempat kaget enok pernah ditanya orang siapa nama neneknya Rasulullah kakeknya kan sudah jelas sampai kakek nomor 20 dikitab-kitab tarik dijelaskan kakek yang nomor lima ini sampai nomor 20 ketika ditanyakan siapa neneknya Rasulullah ya Oh boleh itu gunung gitu saya terkerekecet Hai yuk orang-orang dekat dengan Rasulullah kita juga harus tahu juga Hai Allah itu laku'ala'ali'alien ngatasi keluargane Nabi Muhammad SAW Alihnya iya melalui Imam Nawawi di makom itu adalah seluruh orang islam Umatul Ijabah Semua umat yang mengajakkan Dua kalimat syadat termasuk keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Al-Muslim Akhul Sesama Muslim adalah Saudara karena sama-sama Keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad itu diibaratkan Sebagaimana Bapak Makanya istri-istri Rasulullah disebut Umul Mu'mini Setelah Rasulullah meninggal tidak boleh Ada yang menikahi istri-istri Rasulullah Bahkan Rasulullah Cintanya kepada kita itu melebihi Cintanya orang tua kepada anak Melebihi Cintanya orang tua kepada anak Wala'ali masyobihi sunnat Kan dati piro-piro lampu ini Tindakan Nabi Muhammad Para keluarganya Kanjeng Nabi Muliai Kanjeng Nabi ini Adalah Lentera Sunnah Aneh Ketika ada keturunan Rasulullah Kenal kali Sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Ketika hai Ketika ada saya mencintai minat seadah keturunannya akan jadi nabi keturunannya akan jadi nabi terus mau cerita 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 terus sampai melontarkan kejanggalan di Indonesia sering melakukan bit-a bit-a itu bit-a ngelompok-ngelompok melakukan maulid ini tidak ada di zaman rasulullah tidak ada di zaman rasulullah ngumpul-ngumpul orang banyak tidak ada di zaman rasulullah tidak pernah melakukan hal seperti itu waduhi apa itu di depan itu sayid keturunan gandina tapi kok mungkin sekolah yang pun terkontaminasi sekolah ini tiang-tiang yang membitakan maulid akhirnya ini pulau tanggret zaman semerapnya apa yang dilakukan itu maulid orang-orang ngumpul itu enggak ada di zaman rasulullah terus pulau ceritanya gitu maulid di indonesia ini ku orang kaya miskin semuanya ngumpul jadi satu nah biasa kendurian kan di warna cacane terus yang kaya bawa makanan untuk disedekahkan untuk makan bersama dengan orang-orang miskin apakah rasulullah tidak pernah makan bersama dengan orang-orang miskin bukankah itu yang diajarkan oleh rasulullah itu dengar-dengar dengar-dengar warahmatull terus baca yang dilakukan di maulid itu termasuk membaca siruh sejarahnya rasulullah s.a.w. apakah menyebutkan sejarah rasulullah itu bid'ah bukankah yang diceritakan dalam bukhari dalam muslim itu semuanya adalah cerita tentang rasulullah apakah suai bukhari dan suai muslim itu bid'ah menang apa ya orang itu terus apa ya apa ya sadar itu iya ya itu makanya saya mengatakan gini gua kumpulan-kumpulan mengadakan maulid itu bid'ah tidak ada di zaman rasulullah ini yang ditancopkan akhirnya setiap ada kumpulan berarti tidak sesuai dengan rasulullah padahal ini ngali kumpulan-kumpulan itu justru orang yang pertama kali membuat kumpulan-kumpulan seperti itu adalah para sahabat para sahabat jadi para sahabat ini mengatakan ketika rasulullah ini mengawas masjid Dabawi mengawas menyampaikan dawah beliau hadis beliau ini ku sahabat-sahabat yang hadir mereka mengatakan nanti sahabat-sahabat yang kerja ke sawah atau dagang sepulang dari sana mendatangi sahabat yang ngaji tadi rasulullah bersabda seperti apa ngumpul berarti siapa yang pertama kali ngumpul-ngumpul untuk cerita tentang rasulullah para sahabat sendiri kalau para sahabat dikatakan gita masa murid-muridnya kancik nabi disebut sebagai alih gita alih kita nerves ahling-dola Pτ 24 lah glowing金 masa sahabat-sahabat itu jadi m 11 ini tidak itu masak hati jadi siapa yang pertama kali mengadakan kumpulan-kumpulan menceritakan tentang rasulullah dalam bahasa lain maulid yang memberi. maulid pertama kali adalah para sahabat Hai baru sahabat jadi para sahabat ini banyak konten nilu tentang menhalul Latif diceritakan kali Abu Yasin Muhammadin sempat abu rohiron ngajib ya mbak jadi abu rohiron sahabat yang total enggak kerja hanya di masjid Nabawi untuk mendengarkan ngajib-ngajib total enggak kerja sama sekali Hai ini kanji nabi sampai pingsan-pingsan ketika bukan berarti kanji nabi buat nopeng jadi para sahabat itu tak berani tengahnya kanji nabi luwe nyunodok traktir betul-betul kata-betul 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 aku aku pada dia halus saya tidak merotok terang-terang lagi nabi lapar kanji nabi iyo aku menemukan apa yang kalian temukan juga aku menemukan apa yang kalian temukan juga menemukan apa yang kalian temukan apa-apa para sahabat sendiri juga sering ngumpul-ngumpul mendengarkan cerita Rasulullah s.a.w. al-aklami kang biro-biro koyok gunung al-aklam ini bisa digunakan gunung atau bendera artinya ada keteguhan keimanan para alun nabi keluarganya kanji nabi kokoh sebagaimana gunung kuat tapi saat ini gunung di dinamik dikeruhi di beko tapi ini gak kuat kadang gunungnya tetap meluruk di oma saat ini termasuk tanda-tanda kata kiamat ini ini pengurukan tanah-tanah dari gunung akhirnya bumi-bumi ini gak ada pasaknya ketika banyak terjadi gempa di bendung gak bisa pasti akan terjadi kita menggabung gunungnya dikeruhi kalau pertama kali kita menggabung menangi Jabal Hintu ini aku tak mengukur aku nanti mau enggak mengukur aku tahu lah sampai ke dalamnya itu kedalaman Masya Allah itu yang ini aku tinggal wali saking ceruri ini canggih pembangunan Arab Saudi pasti damal bangunan singan perluasan Masjidil Haram Masya Allah al-Fadilina fusaum ing ashabi nabi li tawdihis syaraii li tawdihis syaraii li tawdihis wadoh jelas li tawdihis syaraii krono Menjelaskan bira-bira syariat Wal ahkam dan bira-bira hukum Beliau menyerahkan Diri mereka Para sahabat untuk menjelaskan Syariat Makanya saat mantu ini kanji nabi meninggal Para sahabat Dicari Untuk nama ngaji Makanya termasuk Nama Sahabat-sahabat yang banyak Meriwayatkan hadir ini termasuk Menangi kanji nabi hanya 3 tahun Tapi hadir yang disampaikan ribuan Ribuan Akhirnya banyak orang-orang orientalis Yang berusaha Meragukan kita Dengan argumen seperti Abu Bakar Asyidik Yang menjadi temannya nabi Mulai dari kecil Orang belum ada yang iman Abu Bakar sudah iman Itu hadisnya mana Hadisnya mana Sangat sedikit Loh kok abu rohiro menangi kanji nabi telung tahu Kok hadisnya paling agak Usaha orang-orang barat agar kita menjauh dari hadis Akhirnya apa Agar timbul klaim bahwasannya Abu ra'i ini tukang gawe-gawe Tukang gawe-gawe berarti hadis itu Tidak usah dipakai Padahal Padahal Hadis yang disampaikan tentang Islam oleh abu rohiro Hampir separuh dari Islam Dijelaskan kali Abu ra'i ini Kalau hadis-hadis itu Dimentahkan semua Terus Islam tinggal apanya Akhirnya kali Abu yasir Muhammad Berusaha menjelaskan Dimentahkan Abu ra'i ini sempat ketika Para sahabat kerja semua Ada yang dagang Ada yang Kesawah Abu ra'i ini tetap disitu Lepas ngaji Diambahan curhat Nabi Kulang-kulang Sekalian jenengan Seakan-akan Kulang lagi apal Mbutin bakal Lali-lali Tapi ketika Kulang-kulang Kulang balik Dengan kulang Kulang Kulang-kulang Lali-lali Akhirnya terus Kanjeng Nabi Dengan gelar serbani Dengan gelar serbani Kali Abu ra'i Serbani digelar Terus ditunggakkan Kanjeng Nabi Kulang-kulang 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 Ditunggakkan Kanjeng Nabi Kulang-kulang Selesai Doa Terus Abu ra'i Dikanyang ngukum Seakan-akan Ada bendanya Terus Pakai Abu ra'i Setelah itu Beliau tidak Penampalagi Nah Para sahabat itu Boleh menyampaikan Hadis tanpa Menyebut Rawinya Kodoh sahabat itu Atau Sayyidah Aisyah Kan betul menangi Badul Wahi Sayyidah Aisyah Betul menangi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Tidak 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 Tapi beliau Menceritakan Tanpa Menyebut Rawinya Tidak Masalah Makanya Abu ra'i Ralu Disamping beliau Ngaji kepada Rasulullah Juga dengan Baras Sahabat Yang Ma'an Walah Khamilan Berberu Hukum Ala Sairil A'imati Ingatasi Sekariri Berberu Imam Wa Ala Sairil A'imati Lan Muka Tetap Ingatasi Sekariri Berberu Imam Al Muzidah Dinerang Ali Istiak Kabe Al Ko Imin Akan Kodo Netopi Kabe Biherdi Namu Sidini Rawan Jogo Bagusi Agama Islam Termasuk Namai Malekat Jibrena Namus 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 waktu Seidah Khotija ngajak kancing Nabi sawan datang warokobin untuk tangglet masalah kancing Nabi yang datang kepadamu adalah namus namus nama lain mereka amabadu anabun mutabi amabadu anabun in dalam sa'wisi pasmalah alhamdulillah salawat salam falam maka anamabun in dalam siwansani ono opo ilmu sunnati ilmuni hadis anababiyyati kang kumso kenabiyyan bakta al-qur'ani in dalam sa'wisi al-qur'an al-garimikang mulyah ak-dhamal ulumi iku luwe agungi berobro ilmu ketika ilmu hadis nabawi itu adalah ilmu yang paling mulia setelah al-qur'an berarti yang kedua kodron apani kadare wa'arkolan luwe luhure ulum wa'arkolan luwe luhure ulum syarofan apani kumwi ane wa'fakhron nanti bisa akungi iku tetap ingatasi ilmu hadis mabnion utawi kecepatan iya bacanya kecepatan ketinggalanku nya mabnion iku didasari mabnion kuwa ini akamishariyati iku mabnion kuwa ini akamishariyati didasar nane biro biro koidai biro biro hukum syariat al-islamiyati yang bongsa islam ketika ilmu hadis ini adalah sebaik-baik ilmu ilmu yang paling agung setelah al-qur'an dan ilmu yang paling tinggi kemuliaannya karena karena fondasi-fondasi hukum syariat islam itu didasarkan atas fondasi ilmu hadis ini jadi dasar ilmu fikir pertama dari al-qur'an yang kedua hadisi maka kita-kitab syarah ini biasanya disebutkan al-aslum qoblal ijma' hukum asal sebelum ijma' adalah ayat ini hadis ini wabilan kelawan ilmu sunnah tadharu pertelah wabilan kelawan ilmu sunnah tadharu pertelah utawa jelas apa tafasilu mujmalatil ayati pira-pira perinciani pira-pira globali pira-pira ayat al-qur'an al-qur'an ini yang dikong posa al-qur'an jadi hadis ini seorang kitab ini ini kaya syarahnya al-qur'an atau shalat hakimu shalat itu itu lukisan sih katanya nah ini ketika hakimu shalat dirikanlah shalat katanya katanya nanti hadisnya dia bingung dirikanlah shalat shalat sih ya apa katanya nanti tidak memeratakan tidak bisa makanya lafal shalat di dalam al-qur'an dijelaskan dengan perilaku rasulullah sallallahu alaihi sallam salatlah kalian sebagaimana kalian melihat al-qur'an makanya al-qur'an saja buatnya cukup yang tidak mau hadis aliran tidak mau hadis aliran aliran Al-qur'an banyak sekali di al-qur'an bahasa-bahasa yang umum ini dijelaskan hadis maka tetap dalam keumumannya kita bingung makanya kita butuh ilmu hadis dan ilmu hadis ini seperti syarah daripada Al-qur'an makanya cara yang wahabi tafsir yang benar ini itu tafsir ibn Kathir tafsir yang lain buatan gue tafsir kasaf gue lho itu nanti yang maka wah tafsir kasaf aku pingin gue lho cengit umbas ya taruh ini buatan cukup balik mulai bisa gue lho nyali gue lho nyang oh gak boleh harganya sekian akhirnya kali ini kita kita lho 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 li lho 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 aneh lho 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 yang salahik rumah teliku kurang tempat kita pangglat kudul gulub fi ilafi kita betul-betul perukannya ke-17 itu akan dengan itu sebelahnya riku tetap ini ngomong-ngomong dan di visi antar seharian kamu tukang sihir kamu tukang sandat dia dari pelajar tasawuf tukang sihir tukang sandat halia purofa Masya Allah karena kita bertukang sandat lah apa sama itu berarti sama mendukung bersandatan jadi tasawuf bukan sandat tasawuf itu ahli ilmu mereka atau sikiatul kolbi kan ngersih hati dan tasawuf ini untuk sofa tas sofa sofa ini bersih ngersih hati pelajar tasawuf jadi pelajar tukang sihir tukang sandat Masya Allah ini berpengaruh 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 tersebut habib Umar al-Jailani keingatan apapun yang diserangkan oleh orang-orang salafi kepada kita tenang saja kita tidak seperti yang mereka tuduhkan jadi alih-alih tasawuf yang diklaim sebagai orang-orang salafi itu orang sesat itu bukan alih-alih tasawuf yang kita tapi jahalatus sufiah orang alih tasawuf yang bodoh kan waktu ini adalah penjawabnya kalau sholat sementing ilang pengairan kalau tadi sholat itu tingkatan rendah kan ini yang disebut jahalatus sufiah orang aku alih tasawuf hidup kalau pengairan tapi bu itu nah ini yang dianggap sesat oleh orang salafi sampai dituduh sesat gak usah bingung sampai aku gak aku gak nyambah Nabi Muhammad aku muci nabi Muhammad gak nyambah Nabi Muhammad berarti gak sesat tapi ketika mereka berkuar-kuar menyerang tasawuf santai saja padahal mereka gak nyerang kita karena kita tidak seperti yang mereka tuduh yang dikendaki mereka itu jahalatus sufiah tapi gak baik main pukul rata semua tasawuf seperti itu ini kesalahannya mereka wabithadharu tafasiru mujmalatil ayat alqur'ani yaitu ngomongsa alqur'an jadi hadis ini penting karena kita tidak mungkin mempelajari alqur'an secara sempurna tanpa adanya ilmu hadis hadis taifalah taifalah bagaimana tidak wabithadharu utawi sumberi ilmu hadis bagaimana tidak menjadi ilmu yang agung wabithadharu utawi sumberi bukan orang mengucap sepaman anil hawa saking hawa alqur'an ini sumbernya dari orang yang tidak akan mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa makanya kanji nabi ini sehingga di ucapkan in huwa illa wahyi apa yang di ucapkan kanji nabi perbuatan ini berdasarkan wahyu bukan dari hafsi makanya saman sholat di tembali kanji nabi wabithadharu salam sholat Allah